Oh iroh Viral di media sosial, seorang ketua RT di Bandar Lampung membubarkan jemaat gereja yang sedang beribadah. Ada pun alasan pembubaran itu karena tidak ada izin penggunaan gedung untuk ibadah umat Kristiani. Ternyata permasalahan tersebut sudah terjadi sejak 2014 silam. Demikian disampaikan Kapolres Bandar Lampung Kombes Paul Ino Haryanto. Dia menuturkan bahwa sebenarnya warga tersebut tidak melarang para jemaat untuk beribadah melainkan warga datang untuk mempertanyakan perihal izin adanya kegiatan ibadah tersebut. Ternyata permasalahan ini sudah terjadi sejak 2014 silam. Diketahui para jemaat yang sedang beribadah tersebut ternyata tidak melakukan ibadah di tempat yang semestinya. Dari hasil media si ditemukan bahwa masalah yang terjadi karena gedung yang dijadikan gereja itu belum diubah statusnya sebagai tempat ibadah. Bahkan gedung yang kini dijadikan gereja untuk ibadah awalnya hendak digunakan untuk bioperas. Namun hingga kini tempat tersebut digunakan untuk beribadah. Sebelumnya viral di media sosial, video diduga pembubaran ibadah di gereja Kristen Kemadaud yang berada di Jalan Soekarno-Hatta Gang Anggrek, Raja Basa Bandar Lampung. Dalam video berurasi 26 detik itu terlihat seorang ketua artis tempat bernama Wawan Kurniawan diduga menghentikan jemaat yang tengah beribadah. Secara terpisah, Wawan Kurniawan mengaku dirinya datang ke gereja tersebut untuk mengingatkan terkait perizinan. Pasalnya, menurut Wawan, gereja tersebut tidak memiliki izin. Wawan juga mengungkapkan kemarin ia datang hanya bersama Lin Mas dan juga lurah setempat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. di video selanjutnya. Maafkan dia, Tuhan. Ya, marah, 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 marah. Sekarang hanya patol. Sudah berjanji gak akan menggunakan burung ini dipakai sama dia. Kan bodoh dia. Udah lah, kami ke luar Tenang aja Jalan ke luarnya bukan Udah lah Udah biar, 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 biar Sudah biar aja di sana Bukan gak? Bukan dulu sekarang Bukan dulu sekarang Ini kesepakatan tahun 2 hari Selamatkan Mereka mencari kemarin 3 kali pakai Oh, mau buat yang ini ya? 3 kali pakai? 2 kali 3 kali pakai Jadi tribuners ini adalah gereja yang diduga tidak memiliki izin Dan kemarin diingatkan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan 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 subscribe